Butuh perjuangan, tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidupnya. Maka syarat kenyamanan adalah al-kofilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Ada seorang wali, kalau munajat, matur tempengheran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya. Ini senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Ini teori umum. Kemudian wali itu bilang, Fakiris ni yagli asal mustaqisin, maka tolonglah saya, ya Allah, karena engkau ada lezat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong ngelawan nafsu, ngelawan hubul dunia, ngelawan tulul amal. Terus saya ilham tarhamni, memang kita lezat yang arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengkasih saya. Ini adalah wali. Ini ini, nampaknya cari-cara yang saat ini psikologi ini, itu yang wong adikilek. Nampak? Wong adikilek. Ini jenis kan beku lois wong adikilek, jadi serau usah aku tidurnya. Jadi, enak saman kan angen-angen, angen-angen ure buku suge, enak suge nguamal, bangun mecit. Jadi, tulul amal ini saman itu keren, nama? Bayangin suge, bangun apa? Mecit, bucu papat. Nurut. Nurut kabe, enak apa ini? Papat, nurut kabe. Dia enak, soleh kabe. Itu ratulul amal, itu fantasi. Itu fantasi. Wahabuddin ya ahlakani, seneng dunia kumurusak nape kan ga. Seneng duit duit, duit mobil, singatur ikiai, singurawat maikiai, soe jadi ape. Wah setan wa adolani, lah ini bener nih, setan menyesatkan saya. Dikari sengarang hikamu luju, sengarang hikamu ngentikan kan. Pengairan sangin senengnya menusok. Iku nak sesatnya digulikano kambing hitam. Iku itu kayak no setan. Jadi, nak berpikir. Jadi, bagus lah. Bagus, iku. Kan kok ini, ibu sesat, so. Nah, iku nak ketemu pengairan. Kenapa, ibu sesat? Iku konten setan, no. Iku kemungkinannya, lho. Pengairan maklumi, mergok ke korbani setan. Utau ramah ngebris noko yang ngesik, so. Mergok, kambing hitam, no, no. Setan. Kemilain di, potensi ini. Jadi, nak corok hikam ini ku setanu mintilu hezidar. Mintilu tisu atau kaju. Setan tiga pengairan itu jenggelap. Jadi, karena Allah itu mencintai manusia, kemudian sangin cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Sebenarnya bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain, yang menyestatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan. Nah, itu masalah itu. Makanya sebetulnya kalau masih begitu, gak apa-apa. Misalnya, ini loh, kemana. Ono wongayu, ngerayu kuwe, wengke, ngerayu terus-menerus. Kira-kira bujummu itu nyalahkan kuwe, tak nyalahkan cahayu sing rajukwe. Enggak, itu normalnya. Nyalahkan sing rajuk. Mereka sekeputasinya khusuk, misalnya. Khusuk sampai radih 2 itu kan solid. Biasanya, solid itu ada satu khusuk, namun itu radih 2. Itu solid. Solid dari gedehan setan. Nah, khusuk itu, di 2, masalah. Itu, di 2, tetap khusuk. Masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nggak kependolak apa? Setan, khusuk. Biar radih 2. Wah, itu hebat. Itu benteng terbaik. Tapi, kira-kira siap, kan? Orang, ngerayu, 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 ngerayu. Ngerayu, ya. Terus, orang, ngerayu, ngerayu, orang, ngerayu, ngerayu, saya rasa, ngerayu. Orang, ngerayu, ngerayu, saya rasa, ngerayu. Semaranya, saya, masya Allah. Barokah, maksudnya. Dalam dunia ini, barokah. Melarat, campur Allah, khusuk. Kalau nggak melarat, terhadap khusuk, akan berusaha semaksimal mungkin di 2. Mau nyolong, mau nyopet, mungkin kira-kira 2 khusuk. Nah, begini. Makanya, wali-wali itu melawan ini. Takwara ini. Kalau dulu itu, nyansaw dulu itu, saya nggak senang. Kalau misalnya ada orang kok, ingin jadi wali itu dulu saya nggak senang. Nggak senangnya bukan karena apa-apa. Karena tak anggap itu berlebihan, namanya berlebihan. Soleh pas-pasannya, kok pengen jadi wali. Nomor 2 kan, nggak baik lah. Kita hanya ingin Sabdul Qadir Jelani, ingin Mbak Hamid, Pasuruan, ingin wali-wali yang resmi lah. Selain itu, masyarakat sudah siap. Roh buah terus jadi wali. Maksudnya kok, raih kelas lah. Nggak keriting, terus wali. Maksudnya, maksudnya nakwe, anak-orang lio, terus jadi wali. Maksudnya ya, bukan apa-apa. Ini kan menyangkut harga diri. Jadi nasi dari wali, itu wang kuanteng-ganteng. Mbak Muna Salim, Allah wang kuanteng. Sepuluh kan, gampang lah ikhlas itu. Memang iya, terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. itu tetap bagus. Kayak pindah di wali ya, pindah di ahli suarga ya. Karena, itu termasuk, Allah bikin cara. Ini tenang. Kalau nanti ngomongin, ngarepe pengiran. Saya akan tanggung jawab sampai sebelum ketemu Allah. Rangsangan ini tuh bagus. Karena itu satu-satunya cara, atau diantara cara. Dimana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayangkan, kalau jadi wali, kalau jadi wali-wali, kalau jadi saya sudah jadi keturunan. Ketua wali, maksudnya, wali-wali biasanya. Karena manusia itu kadu ngidolakan wengayu, ngidolakan artis, ngidolakan pemain sifat bola, ngidolakan yang sifatnya duniawi. Artinya, diantara cara Allah mensolehkan seseorang, itu ngidolakan apa? Wali. Sehingga dikni terus, gara-gara ngidolakan wali, skrungu-krungu, saratis jadi wali, ku wiridan. Skumidungi wiridan. Meskipun motifnya, kepen jadi wali. Meskipun malaikat ya, enggak respon. Maksudnya, mangklai malaikat. Wiridan arang-arang yang pengen jadi wali. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Terus efek foto. Ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini kadang ngidolakan wali kan ya foto-fotonya. Wali. Kono sang wali. Macem-macem lah. Efek. Terus penyebutan. Penyebutan. Akhirnya sering nyebut, misalnya, wali-wali alim lah misalnya. Siapa saja orang alim enggak pasti wali ya. Akhirnya sering nyebut. Orang-orang alim. Akhirnya apa? Rumah itu, rumah itu akhirnya sering nyebut. Misalnya. Mbak Mun, Mbak Hamid, Mbak Limakso, Mbak Munawir, Mbak Arwani. Maksudnya nyebut. Coba kalau kamu ngidolakan yang tidak wali. Akhirnya anak pertama itu kebenarnya. Mbak Jackson itu seboj. Masa sebetulnya apa ini. Sebenarnya gambar ini gitar ini. Itu yang disebut. Sehingga akhirnya aku setuju. Kalau ada orang berambisi jadi wali, aku setuju. Karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu enggak mungkin. Tapi sepoknya mau. Maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah. Maksudnya. Lu paham itu nanti. Mulanya ke dokumen jadi wali itu tak mbarong. Aku setuju trik ngelawan setan. Karena itu diantaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut. Karena ini ada di Quran. Boleh ikut. Soal ditemukan pengheran ya nunggu nunggu ketuaannya. Masa enak. Allah itu pernah nyifati orang beda. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mu'minah diantara sifatnya itu al-ghofilat. Yang pelupa. Al-ghofilat maknanya pelupa. Nah. Caranya jadi wali. Aku gak jalur yang nguraan. Yang cepat. Ya. Bisa gak melejah jalur khusyuk. Yang monggu. Diantara caranya jadi wali itu sarannya atas al-ghofilat. Pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abi Salam manusia bisa jadi orang beda dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang durut. Salah lupa pornografi. Lupa. Ini kan selama ini kan temen buruk ini. Wah. Aku rung lanang nak rung rasa berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba. Urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu. Yang gak sampai maksiat tapi gue urung wong nak urung ngasak berbagai apa. Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Uwong itu rungisawi badahin. Nak urung wiridan wali apa wali. Kecuali yang Allah. Akhirnya kan jajal-jajal kayak jadi wali ini suwiri dan. Lu wali TV wali duwek termasuk wali tanggung jawabnya. Ini latihan. Ini latihan. Itu salah. Tapi kan terus bergaya resi. Senang wangis. Meskipun akhirnya bareng ditakoyom. Mereka mikir utangin. Tapi seru. Seru. Nah kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sempenting ada ghofilat. Ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Eh jajal lagi yang kamarnya kayak gabar ngwayu montok ngwayu. Nara ngenes itu. Ngenes itu. Kok aku orang itu bojok terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu. Kan nyaman hidup itu. Maka syarat kenyamanan adalah al-khofilat. Lupa hal-hal yang menyibuk. Lupa hal-hal yang menggir. Makanya banyak wali yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyur itu. Ada wali bikin kubangan kafan. Kemudian ini sholat kebar bila itu sholat meneng. Saya ini orang juga seni. Wah repot karena seni manu kawai tadi apa. Seni. Kalau ada es apa. Dracula es pocok baru akhirnya barang-barang itu. Jadi saya pastikan kalau saman ingin jadi wali itu tak terima soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gue jelakannya wah kayak orang lana ngopo orang-orang orang-orang Indonesia orang-orang Thailand orang-orang India itu provokasi terus. Di narkoba juga gitu di uang gitu di kuliner gitu meskipun kuliner tidak sedosa itu. Tapi kan hasilnya orang itu termotivasi untuk hal-hal ke sana. Tapi kalau saya kumpul wali kan saya kumpul wali saya kumpul wali nganti lali segalanya. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya pentingnya berteman orang soleh. Kalau ngerasa kalau nanti ngalim baru kayak misalnya saya kancaran putra-putra nih orang-orang ngalim sama mu'in akhirnya kalau berteman keluarga baru orang-orang orang sosopah misalnya banding kancaran orang ngakal orang-orang nyabu orang-orang ngerasa orang widok kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Melanek agama itu berkali-kali ngentikan. Pertama jadi orang soleh sarannya apa? Mahab mencintai orang soleh tentu mencintai soleh ya tentu sangat bentuk ulama ketuanya imamnya tapi kalau rasul itu kan keduren kalau rapati setuju langsung rasul karena keduren iya jajalki bayang seneng nabi langsungan maksudnya kan butuh penjelasan lalu seneng dibap apa makanya tetap harus ada tahap banyak ulama dulu maksudnya ya mesti seneng nabi tapi ada apa tahap banyak karena kalau kamu langsung seneng nabi problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa dan kadang itu riwayat yang tidak benar banyak wali yang mengertikan fa'ullah ikama alladzina an'am allahu alihim minan nabiyina wasidikina wasyuhada 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 bahwa untuk mencintai itu urut mencintai shuhada 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 berarti mencintai shuhada baru mencintai shuhada baru mencintai para nabi karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat kamu misalnya enak jadi nabi misalnya wah anak buah terus nyusuh garwani akan terus repot khayalmu itu salah tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama nabi dibina ulama niyati nabi nabi islam niyati mumpuli bojo bin anak turun ngelahir nabung soleh terus seneng nabi kan pas mencintai nabi garwani ini rumah tong nabi nabi zurya jadi haba soleh soleh mereka memperkuat sujud islam kan pas antara ini seneng ilmu itu pas coba kalau orang seneng guswak tapi gak pernah ngaji enak enak jadi guswak umate wak dikon mati ya nurut kanya belum sumur ya nurut kacau caranya seneng kacau kan tapi kalau seneng nya bil ilmi bambing maksud saya seperti itu jadi tentu kita langsung seneng nabi tentu tapi dengan cara di riwayat ulama makanya masyur ada bapak talau murabi lama arof narobi tanpa yang mendidik kita kita gak tahu tuhan kalau tidak ada didikan ulama kita pun gak kenal coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat nabi untuk wahl itu di gue semua mau tautkan diri gue bareng gremong krum apa terus dia metu ngaku nabi coba kalau senengnya dipandu ulama nabi Muhammad nabi nabi agar zaman rabah kalau nabi nabi dia tidak menutup hayal kemungkinan dia jadi nabi makanya merasa ngaji ulama itu wajib berdoain karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benih makanya saya tadi bilang gue langsung mencintai nabi tentu kita semua mencintai nabi tapi kevihah nunggu yang ditentukan ulama kalau mencintai nabi pasti semua orang pasti mencintai Rasulullah tapi jangan dengan cara yang kamu dengar dari riwayat yang salah makanya masyur itu kan perdebatannya Abis Yofian sama Syed Abbas ketika Rasulullah Fatum Mekah itu ini kitab gede Mena tau krungu tapi radong kita ngenyak sampe dosa aku ngenyak ambik ganjaranku mulang enggak ganjaranku mulang rasa buat itu dan ganjaranku raka kaya rasa buat itu dan gue yudha ganjaran ganjaran ngaji ganjaran karena akhir-akhir itu saya menuntut aku akhirat kan lumayan dia tuntut tapi aku sekali mbak seserah imbang aneh aneh harusnya tersinggungan kok biasa kanjeng nabi ini fatum Mekah ini kan membawa pasukan besar pengikut besar saya ulang lagi pasukan besar pengikut besar abis sovyan itu barusan masuk islam atau mau mendekati masuk islam dia presiden Mekah terus nabi itu yang unik maternya tentang saya tabas saya tabas sudah islam terpelajar paman abis sufyan nanti ajak di tal ini di gunung ini supaya dia tahu pasukan saya jadi nabi itu so fort nabi juga memilihatkan kalau pasukannya kuat ada kafila pertama dipimpin sohabat ini itu peloton peloton ini dipimpin ini terakhir ada peloton terbesar dipimpin langsung ketika setiap lewat abis sufyan komentaring ini itu bahaya memahami seperti itu bagi kita itu bahaya tapi kalau kita memahami secara nubuah yang diwira sahna ulama ini memahami nubuah yang diwira sahna ulama betapa baiknya rasulullah orang dikembalikan mencintai Tuhan dari mereka menyembah batu sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hake yaitu awas fanahu akhirnya kita mikir huwa sayyidul ambiya huwa sayyidul mursalin huwa imam mutak pinter ya jenengi wong jenengi nabi muhammad wong songko ino nyembah watu nyembah wong podo wong misalnya jadi nyembah neng awas fanahu wata'ala songko seneng nyanyi-nyanyi singra jelas jadi seiki mojotas jadi akhirnya nyifati nabi imam mutakin paham ya imam ahli imam ahli syariat coba kalau kamu tidak punya ilmu itu melihat nabi dikuti orang banyak enaknya jadi muhammad pengaruh ya gede banyak enggak sekarang orang yang enggak suka sama zaman pki nah ngenyek kiai itu kan penghisap pki dulu nanamkan orang benci kiai itu kan nasibadana ketua prema tengok-tengok yang emang untuk setoran betul komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu enak jadi kiai santrinya kalau kerja di ladang dia tengok-tengok nanti panenya disetor itu provokasinya seperti itu naknya membenarkan logika itu ya rondok berarti paham ya ya rondok terpapar atau disisa-sisa artinya apa karena memahami kiai tidak difahami secara nubu nubu tapi kiai itu agak keramat ke isu wazirnya kan sopan kan iya aneh orang rafaham kok seneng wazir ini kan sengkeramat aku tak sampe lho kramat sampe lho kramat sampe korong pakar psikologi mesti muci sampe gusbak mati ngaji wazir dong dia faham kira faham bingung peneliti ini ini ada apa malah enggak dikanggap kuatan magic agak karu-karuan sehingga ulama itu ada tahapannya memahami nabi oke ya kita tentu mencintai rasulullah dan langsung mencintai rasulullah itu boleh tapi tetap harus dengan cara sehingga ditetapkan para ulama tanpa itu kita enggak bisa itu kan seperti abisufian memahami nabi kotbala wamul kaibna cik ponamu sehidat diraja gede wang ruang nur saya tapas itu nubuah beliau punya pengaruh seperti itu nubuah kayak begini misalnya ini wirosah nubuah kalau nubuah gimana kalau wang dandut kan wajar wajar apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar wajar wajar wang terpengaruh ini kan enggak jelas menubu suargo kalau sengajikan ini kan orang mesti menubu suargo suargo orang mesti paham orang mesti bariku terus ngalim ke gusbak orang mesti bariku untuk baju ayu orang mesti payu orang mesti dari diri penak kok tetap dilakoni wajar aku nubuah ada warisan apa nubuah ke alulama warus atul dan itu dan itu nyata lu nyata jajalku untuk apa jajalku ngasih suargo orang mesti aku yorong roh daftar orang suargo nubuah nubuah rams tapi jelas buat lewati potensi cebloknya mau tinggi tinggi sekali potensi cebloknya karena rencana lewat rencana aku terbang lewat aku mesti jajalku mesti mendengar nubuah jajalku itu masih jajalku jajalku itu terus aku lewat di gantoli kongisor anak yang terbang rapati di gantoli mulanya wali-wali sampai awas diterbang dan kena gantoli itu tenang mulanya cara orang belah orang orang belah orang belah orang pikir laut jadi cara orang belah aku diprotes orang belah aku kalah pinter tau ada Australia tapi gak apa sungguh kan lemur kalau orang normal waras tak orang seneng orang seneng daging daging awal orang belah gilis gos pilih kok korban ditumpai gak ada sungguh ceklan apa maksudnya itu orang belah yang sadiku korban sungguh sungguh sudah suka bumi sembra enggak mereka bayang saya ceklan wah matanya saya semenjak itu tidak banyak mereka dibully korban dengan saya saya ceklan ceklan jadi pekeh itu harus mendengar kaum belah jadi tangan masyarakat nah itu rontok rontok kacau secara ilmiah kalau rontok ilmiah paling kacau masalah korban seperti itu korban itu kan konggowong itu kadang Mustafa itu korban tahun ini tahun ngarep itu bujo ini pas bujo ini bareng ruhin nah pertanyaan esok bujo Mustafa bareng resiko loh kurban itu kan gak mungkin suami istri kan kadang gak kuat tahun yang sama berarti tahun ini suami tahun berikutnya istri ini bujo bareng fausi pertanyaannya bujo bareng semua orang korban yang melok paket bareng Mustafa apa meneh asing lanang ngurah korban sing korban bujo mudok lho hukum pengirahan di logika akhirnya kan bujo bareng rombongan mau ngeliyo tapi gitu mau berapa dosoan terus pilih ini wakum di akal ini rasa ngono suara anak 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 ini dikini waduh dikulu yang Australia dikulu 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 fatwa dikulu dikulu akhirnya ngomong bah dikulu 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 padahal aku ngomong gibah nak jenengan yang nonton tapi yang ngeruang diceritain jari korban dikulu matanya sampai tak lurus ya kadang ada yang ulama ulama kekusil masak keserati korban dikulu dikulu yang ngomong dikulu jari dikulu ulama bintu maksud orang rawini rawini kok bintu ulama tidak dikulu asli bingung ditempa berita apa yang ditempa mungkin repot jadi saya itu repot coba ada dia masalah sapi ditumpai wong itu kejumu melok rombongan ikhlas anak ikhlas tak sana anak ikhlas tak ada fatwa baru ada daftar yang potensi baru memang pengiran gak kuasa ngak sapi pitu baru kak ikhlas orang si 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 orang sesekan anak ikhlas tenan masih sapi itu mak pitu keras sedeng maksudnya saking agomo efesien itu sapi sitok cukup itu saking ngapik aneh pengiran maksudnya rasa taksiri terus terus sapi sitok ditumpai wong maksudnya ada pertanyaan itu nak sapi sehat malah banyak kan itu sapi terlatih senara terlatih nak ditumpai wong 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 cokok mutazilah tapi saya pastikan kalau suwun binden anak seneng nabi langsung tapi nganggu el dulu para sohabat itu kalau mau mencintai nabi ya pamit saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau lalu kita kalau membaca solat kepada engkau gimana kalau enggak enggak bisa sohabat semua mencintai nabi dan ketika itu sohabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lalu sahabat tanya lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana andekan tidak diajari nabi maka langsung begini assolatu wassalamu alaika ya rasul allah kamu dapat rahmat dapat salam pertanyaannya siapa 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 enggak kelasnya kebaikan kita enggak ada kelasnya tapi kita ingin memberi sesuatu kepada nabi tapi kita enggak punya apa-apa coba kalau enggak ditanyakan dulu kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan nabi kebaikan apa maka terus diwari nabi memang riwannya ala muhammad terus kita cara etika nambah rukhin rukhin cuma tunggu diundang diperdebat mesti lahirnya rukhin 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 munisah nah artinya apa nabi yang mengajari kita kamu itu enggak punya apa-apa kalau ingin solawat ke saya mintalah kepada Allah sehingga redaksinya kulu Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad nah kenapa dawa alih muhammad rasa kita sebagai orang seperti itu misalnya saya dicintai orang sering dikari rukhin rukhin anakku loh hassan enggak tahu ngekei duit tentu saya kan iskal itu kan normal makanya menurut saya ajaran itu fair seneng nabi ya seneng keluarganya kan ya lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya enggak hormat orang tuanya anak cucunya enggak makanya cinta sejati adalah ya cinta rasulullah ya cinta keluarganya nah terus keluarga ini punya dua makna ada keluarga karena gen yaitu para habaib ada keluarga karena wirosah ilmiah kayak para ulah ulama makanya nabi nak ngintikan itu dua kali semua nasab baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terku kecuali yang terhubung nasabku yaitu misalnya para habaib dan yang terhubung sababku yaitu para ulah jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya misalnya kita seneng cinta itu memberi sesuatu yang terbaik berhubung yang terbaik kalau kita jengkol sampai rokok pacaran sampai jengkol sampai rokok alasam kenapa ini yang terbaik bro cinta itu juga harus dipelajari kalau mencintai perempuan apa yang dicintai perempuan itu sama kita mencintai nabi juga harus belajar nabi itu mencintai ternyata yang paling dicintai nabi itu sholat kalau sholat kita benar pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada rasul perilaku kita benar maka itu bentuk cinta kita kepada rasul makanya ada ulama yang menafsirkan ini itu ada ulama yang menafsirkan gini kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau rasul itu tentu benar tafsir itu pasti benar tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini itu masih tidak keren karena kita ingatnya nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal jumlahnya terbak terbak tapi yang dimaksud warufa adalah tidak ada seorang mu'min pun yang melakukan kebenaran kecuali sangat ingat Allah juga ingat Rasulullah misalnya saya berbuat baik sama yatim atau berbuat baik sama santri pikiran saya pertama apa berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah pikiran kedua apa seperti dawe nabi anawaka filul yatim ghat ini filjan artinya gak mungkin seorang mu'min menyebut Allah kemudian dia tidak ingat nabi paham ketika aku hape mbak mesti kan murgo ngapi santri ku hape jari sopo dawe kan jeng tapi harus diteruskan lalu kamu tahu kalau itu dawe nabi jari ulama makanya dawe cerita tadi katanya diantaranya sayyid muhammad pernah ngentikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai sidikin lewat solihin dari solihin naik syuhada naik sidikin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai nabi muhammad kalau cintanya pasti semua kita pasti mencintai tapi juhasal cinta harus menunggu instruksi para nabi karena mereka yang tahu yang punya sanat cara kita mencintai nabi masyur kan nabi ketika ditanya ya rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau lalu apa yang saya perbuat ya sudah ini ala nafsikah dikas sujud ya sudah tolong kamu harus memperbanyak sujud artinya memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat safaatu rasulullah salam selain tentu baca solawat dan lain-lain tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara baca solawat itu bagian dari sebagian dari cara ada yang di hadis sohaya disebutkan apa kalau kamu ingin sesurga dengan saya maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud karena sujud ini khas maksudnya khas itu gini berdasar apa ajarannya rasulullah salam wa'ala jadi saya muhammad pasti mengangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mu'min kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui lewat ajaranmu jadi tidak usah nunggu karena pas azan kalau itu jumlahnya terbalas begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya rasulullah misalnya kita tidak zina tidak maling tidak nyobet karena apa diancam neraka kita tahu itu lewat siapa rasulullah makanya tidak ada orang mu'min kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama yang nyemut Allah dan nyebut rasulullah ya dong dan menurut saya tafsir itu benar karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya ada apa sedikit jumlahnya tidak baik ya 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 jenengan kudu terlate punya kebaikan yang yang melupakan ini mau sampai lali masih ini mau gara-gara ambisi jadi wali swiridan diwian keren akhirnya lali macam-macam yang maksi tapi ya tentu dengan guru orang enggak guru suara kucing enggak anggap ilham makanya harus dengan ilmu karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya enggak akan jadi nabi karena nabi Muhammad terus nabi akhir jadi kalau enggak ada didian ulama kamu pasti berkhayal dididik khayal kamu sen sen makanya menurut saya ulama itu enggak bisa dihindari ini ini guru-guru kita enggak ulama mesti wali enggak wali mesti enggak di Account rakyat kosti atau in enggak paling amatir nanti ini kelasmen tetap dur aku , karena zaten saya appreciate Kalau kamu ingin mencabuk, kamu itu mencabuknya, saya tidak ingin mencabuk guru ini. Aku langsung protes, saya harus cabut sejantan ilmu ini, saya tidak cabut. Saya tidak ingin mencabuk yang saya ingin mencabuk. Banyak saya ingin mencabuk saya. Ini enak. Ya, cinta kita pada Nabi, pada Ulama, di ilmu. Sohabat mencintai Nabi itu saja tanya. Andai kan langsung baca salah, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma salli ala Muhammad, ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu out. Wah, lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kehsianya benar, cinta kita benar dengan cara yang benar. Kan nomor 6 lantong pula, itu gini. Kalau ada dawe sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe sayakti ala umati zaman, nuhibu inal khumsah, minal asyak, wayansawan al khumsah. Tak tiba kal teka ala umati ngatasi umati yang sunapu zaman, nuh zaman. Yuhibu nakang kodoh seneng sopa umati al khumsah yang barang lima. Mesti umati sing umumi wong, kayak kue-kue ini. Aduh bayang na umati sing waras-waras. Karena ini, wayansaw na ala nari sopa umati al khumsah yang lima minal umur. Jadi senang barang lima, melupakan barang lima. Maksudnya umati sing umum. Mereka imam wujali, imam syafi, gai, uram lebu. Maksudnya ada tiga kalasan ini sing umum-umum. Umum wongu misalnya yuhibu nak dunia wayansaw na al-akhirah. Eling dunia, lali namu. Yuhibu nak hayat wayansaw na al-maut. Seneng-wurib, waras seneng? Mati. Kecuali wongong singkasusnya agahi wali anu. Seneng mati? Waras seneng? Ini wongong kelainan. Ini kan bakas wongong waras. Siapa seneng lapatkan satu hari dua puluh lima kali kijasa. Ya Allah berkahi saya ketika mati. Dan berkahi saya juga setelah mati. Semama ta'ala fi rossi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Enggok prakteknya enggak rasa mati. Tak mati kalau enggak tahu mati. ngomong langsung ngobongi bawa wajah wajah juga boleh mati keren tapi kata orang yang mati maizro ilra minat Allahumada Allah barikulaturi berkaitan jenang film mauti yang dalam kematian wafimahin dan berkara badal mauti sahaja kematian selamat tamu kondoni mati sepong meskipun yang tempat tidur maksudnya dia mati dalam keadaan perang dia dikasih bahalanya wajah mati Allahumma barik li fil maut wafimah badal maut Allahumma barik li fil maut wafimah selamat datang selamat datang selamat datang 10 tahun pas mati gak iso protes malaikat gusti lah saya kok biasa bisnis saya jakatannya atau huo ajro sahid kok saya statusnya enggak sahid pas gini aku kayak mati bas lali jadi lama aku santri aku kurang ajar santri sama tak cerita ini cerita wali sama agak rasanya jadi wali orang kia itu valid valid itu mati separuh sekarang valid melaku gak serot wali wali yang mau ngalim ini jajahi yang jajahi masalah gini mangkola fil yaumi moco Allahumma antarobillah ilah ilah antarobul arsil adi masak Allahumma alami asak alami akun lalu doa hafidhah nabai aku ya apa lho 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 tolak santri tolak macem macem lho 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 santri kurang ngajar lho santrini lho 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 padahal promosi lho 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 santri lho 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 itu ini tetap ngotot soal aku ngalaminya ini pas dino yang aku lali orang moco terus dari santrini gengpun tak ngotong masih klir masih klir Mereka manggal muridku orang jengan ngijajah-ngjajah ngono kok nyatanya sikile bengkong ngau kena itu kena bedoh kena jadi barang dilirik santrini memang setempat kira percaya dirijan itu perkara-percaya kena musibah pas aku kena musibah pas lali dino itu orang moco dong ya yang tadi wiridhan itu tetap sebarnya nangkau kena masalah pas hari itu karena kadang ada wiridhan dia moco ini gak bakal mati bareng orang tuan itu mati tenang padahal pun moco ini mesti pas mati orang moco ya jadi tak ijazah iyo moco wafma anta robbi la ilaha illa anta alikata wakaltu wa anta robbul arsil azim apalagi adik-adik terus maka dia mah kira akan naik santet sepulih rano sing minatnya antet masya Allah hukana w descendants maka 21 ijazah Tepatnya lho roh, oh gaya muka Ungkiter Isiasa warah jelas Mauna hafid Nah nah, kami yakin kami selesai Gak gue tau tiba Ini kan tau tiba ya, kan tiba 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 di rumah sakit Tau meh mati ya Berarti pastiku Berarti Enggak pas dineku ke macotara Tapi aku anak kia Aku tau moco ini kita Jadi kia ini yang pengkor mau dilirik Sampai santrini Jika ada promosi, yang moco ini Raba kal kena Musibah, dilirik sampai santrini Ini kan kok pengkor Setelah kia ini langsung Pas aku pengkor Santrini pun clear Oke Jadi santrini mulai disini kacau Sang kacau Masih, aku kue-kue ini kacau Amit, amit Ternyata Kok gue disepuro pengiran Gak yurah bohong Lakuannya Lalu Lalu Ya falu maha yasak Gak aku bakwan Maksud juk disepuro yurah iso Isoknya aku dong Dungan juk disepuro pengiran Gak tertarik Mereka umum Bulet ini Agak jeling noise Soalnya Allah Tetap mulkut Walilahi wa mulkut Samawati Waktut Biakfirul Mayyasa Pengiran ke otoritas Nyeksa Nyepura Kepentung Dini sing duit Apa-apa intervensi Bukan Keraatah Senaya Gak dihend Gak dihend Waktut Buna Kusur Seneng gudung Sing duit Waktut Diarun Kabirah Oma Sing kud Mukhasona Sing dipakribil Hitan Klanpaga Waktut Sona Kubur Ini gedung Duit Lalu Kuburan Sampai Wawang 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 Kedung Wawang 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 itu dikandangkan juhud kita sudah sudah tidak mau menjadahkan di nabi memang luar biasa kalau kita iman dan kultus memang luar biasa ya tentu faktor pertama karena iman tapi tidak karena itu, memang rasional yang di daun nabi itu masuk akal enaknya kita sudah berpaham, saya sudah mati dari kita sudah berpura-pura tapi kita sudah berpura-pura kita sudah berpura-pura tapi untuk mengharapnya, saya harap-harapkannya menurutkan, jangan berpura-pura mereka dikandangkan kita tidak mengharapnya, kita hanya berpura-pura jadi saya muncul, ya masalah waktu mereka berpura-pura bahwa ada yang berpura-pura tidak kita tidak mengharap dari sore tidak, kita akan mengharapnya saja mungkin mengharapnya akan berpura-pura ada yang berpura-pura mencintai sesuatu yang dicintai membenci sesuatu yang dibenci kamu keluar dari halal dunia sebagaimana keluar dari haramnya jadi kemungkinan ini Zuhud tertinggi adalah halal saja dijauhi karena menggang mengurangi WNan WN itu halal tapi saya kurangi dunia BW Riddan karena saya kurangi WN malah disolian karena saya tidak tahu fatwanya saya rugi misalnya saya tidak harap WN disolian dengan WNan saya lagi duduk dilarang duduk WN ayu malah merasakan sukses di dalam di bangkasus, masyarakat dinyam biasanya kan yang sukses dari di bangkasus, biasanya penyakitnya, kasus kasus kasusnya orang kalah elek sok khusus sok bener Dewi, kasusnya masyarakat nah, yang misalnya buat dandani ampun kasus, aduk di bangkasus gak keterusan gue yang repot sekandani maksiatu jubelayakeh waljununu ya fununu makanya bener kofilat tadi, lapih lali misalnya kayak kasus misalnya kalau ya kasus maksudnya ya kasus caranya ngelalek sisi bililmi nikmat yang dikainya Allah, Mustafa itu kersani Allah, nah aku kasus berarti nentang kersani itu Imam Guzali itu ngebab dosa ini kasus, itu dibab itu ngerarik itu ngeri gak ngeri ini gak kepengen kerasu itu latih wang yang untuk nikmat terutama wang mu'min itu rakkab kersani Allah ini gak ngasuti berarti nentang kersani Allah terus Allah ngangkat wang alim itu sunnatu anggar wang alim itu mesti diangkat derajat di Allah ya rfaillahu lalina amanu minggu malalina udul ilmah terus wang alim diangkat derajat berarti nentang sunnatu kalau wang alim nentang kersani Allah ya nentang karena Allah nguya adat wang alim gelam-gelam tetap diangkat mis gelam-gelam jadi kalau mulia-mulia aku pengen-raku pengen tetap mulia saya harus airi aku pengen mulia kayak apa tetap raja ngangkat kepengiran pilih-pilih bodoh ngangkat misalnya gelam kapan-kapan ngeceblok bucak radi akhlak gampir kok bucak kandana ini ngangkat eh iya misalnya kok ada celek untuk mengayu ini gak usah kasut sepatnya itu separikannya pengen itu segereng lah tapi gak usah kasut ini yang tawarai kasut yang islami ya tawarai ya Allah jika ngelak itu itu artinya yang kau ala kulis susahnya mentak diri itu untuk saya ini kasut tapi relatif islami jadi kirausadu muka-muka pegatan terus katot aku itu kasut kasut permanen mereka mengharapkan nikmat pada orang mu'min itu ya Allah jika kuasamu menjadikan orang elek untuk maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk di atas itu kemungkinan nara mustajab ya tapi relatif islami relatif karena anda ingin nikmat pada orang itu hilang tapi keinginan kamu menandingi istrinya ya seraksana tapi terserah pengiran mustajab itu hanya pengiran makanya aku makanya rasa dong ini orang orang para pengiran itu hadis manus yang sikri mas alati ak to abdallah ma utis sa'ilin orang sibuk merupat koran mulang koran mulang tafsir itu yang terbaik ak to abdallah ma utis jadi aku randung mulang tafsir itu tetap diatas mereka yang minta misalnya yang nilai enam aku rasa dungo bisa nilai sama mereka sibuk merupat urat nanti masti dungo dari cowan moco koran moco tafsir dungo melok moco koran kan utamat dungo om mon nar adina fid dna adana nganyek uang ibu male goblok meneng sif sabun moco koran to rad memang ini ada Quran yang ada orang yang ada di dunia saya juga goblok orang berber kalau ada Quran yang ada di Sydney paket Quran malah lengkap kalau ada orang yang ada benar bulan beli ini malah jadi malikat apalagi mau ikut padaku langsung ada orang yang ada benar harus di sini orang yang ada kadang-kadang orang Islam yang ada kok bisa, kalau mau ada Quran kalau kita ngalah-ngalah, kita bisa ada orang yang ada, kita bisa, wabuk kadang-kadang orang ada yang jadi orang yang ada, itu harus langkap misalnya ada orang yang ada, misalkan orang yang ada percayaan, misalkan paket misalkan paketan, kitab, agak kembali, surat, akhid, masyarakat orang itu bisa, ben buji panas dijap buah, untuk rapati sini-sini, orang yang ada, orang yang ada, anak-anak, sakit, once ya, tapi kalau ke ibu saya, yang ada di sini, saya maram kalau tadi mungkin akan beripat itu kepenak. Ini merupakan kepenak. Bisa arti NODW, kan? Mereka itu sering. Nah, ya itu ada hadis kutsi, siapa yang sibuk ngerawat Qur'anku, sangking sibuknya sampai lupa, minta aku, itu sebagian riwayat man sallahu zikri an du'ai. Tapi sebagian riwayat, tapi kalau setuju itu di kantor aku, di perbustakaan aku ada itu tak figura. Kalimat hadis kutsi itu tak figura. Jadi aku biasa setengah telur sampai istighfar. Tidak ada. Akhirnya wudhu, ngopi, terus tidak ada tafsir. Gara-gara moco ini. Aku tak tulis ini figuraku. Siapa yang sibuk ngerawat Qur'anku, lali jalur aku. Jadi misalnya aku istighfar, kan benda di Sepura, pengiran. Aku tidak istighfar, tapi sinau tafsir, aku digayai, sak duri sekedar di Sepura. Ya di Sepura, ya di suarga, ya kelas A. Pokoknya sak duri, pengiran nggak terima, nak disaingi. Jadi masjur ya, tapi yang orang gawe-gawe, memang senang Qur'an tenang. Senang Qur'an tenang. Maksudnya, nak sinau Qur'an, ya terus menang. Orang sinau, sampai anggop. Senang kok anggop, aneh. Kalau nggak sinau, nangis tenang. Maksudnya, anak ayat rafaham, nangis tenang. Lu yakin, kalau nangis tenang, anak ayat rafaham, nggak. Ya, kisiki, kalau nukau nopong, jenikan dawah, aku kula rafaham, itu kan ngenyak. Nah, pengiran dengan Dari, itu kaya rafaham, ngenyak. Misalnya, kita omongi, terus rafaham, ngenyak aku. Nah, itu pengiran dawah, kaya rafaham. Untuk, aku kira-daitung, mas kutipu. Tak jadi masalah, lu dikandian ini kok. Berapa? Dia aja, misalnya, ngisak gue terus dia. Jom, gue tak kadang nih, lewat Qur'anku. Kur'an murut. Nggak, masin paham. Allah karim. Buka-buka di sepulauan dan aneh, kisipu. Ini untung, ini urat itu. Maksudnya, kalau tidak berkenan, itu mengistilahkan walayang juru ilai tidak kersoh. Melihat. Ya, hakikat itu Allah melihat terus, tapi ibarat nggak suka, itu diistilahkan tidak kersoh melihat. Kaya aku rasa nengwong. Aku delok, ya ragulem. Hakikat itu kan tetap bisa delok, nyatani roh anak wangku liwat. Makanya, balas itu penting. Misalnya, aku rasa neng zahid. Aku mau ketemu zahid, tapi raka berdelok, rasa neng delok. Yang ini, saya berbantah. Lah, kok roh anak wangku zahid? Diomongan itu bukti, tidak suhu. Suka kok berbantah. Tapi jeneng tadi cerita ketemu saya, tahu ketemu saya di jalan, kok bilang nggak melihat. Ya, goblok. Maksudnya, nggak melihat itu, bukti nggak berkena. Allah itu melihat bumiku. Apa yang ada? Nggak berkena. Baru ngonobetul alim, ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbeh, tahmid, dan takbir, dan orientasinya memaklumatkan kalimat wohiyal waziyakum. Mualani, betul alim mahalu nazarir rahman. Omaywa ngalim, tempat Allah melihat. Karena di situ hanya rumah itu yang ada kampanye, yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rugut dan sujud. Coba orang nggak ngelihat alim. Maksudnya alimnya rakutu sekali berapa. Maksudnya melebu. Maksudnya rosa tersinggung. Maksudnya melebu. Alim ini pokoknya alim lah. Ngerti anak dunia itu. Rakutu alim Allah mah. Al-bahr. Yang ilmu ini kok berasa. Maksudnya Nahir-nahir lah. Nahir itu sekali cilik. Tahu apa. Nanti orang yang saring lah. Gak. Oh. Nanti orang yang saring lah. Mas-mas-mas. Masa. Tahu apa. Tahu apa. Tahu apa. Tahu apa. Tahu apa. Tahu apa. Lep. Maksudnya Allah kok ramah ngelihat. Misalnya rapat negara. Kedua kembali kesejahteraan. Coba misalnya negara orang 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 alim. Orientasinya itu kesejahteraan. Tapi berhubung dengan orang alim. Ada kekayaan apa. Kekani membina bangsa Indonesia. Lahir dan apa. Datin. Ramah ngelihat. Allah jelas tidak terpenting. Dat terpenting di dunia dan asirah itu hanya Allah swanahu. Kemudian kamu orientasi ini. Aku rip kepingin mapan. Di mobil, di duwek, di gaji tetap, di bujo nurut. Coba kalimat itu kamu ulang berapa kali. Dan menjadikan materi itu maksud. Sesuatu yang ditu. Sementara Allah memaklumatkan diri Allahus somat. Allah itu dat yang dimaksud. As somat itu yang dimaksud. Hanya ulama yang kampanye. Waridu, kamat lu bisa di dunia menumpang liwat. Coba yang kampanye itu siapa kalau tidak ulama? Baru kaya kampanye ulama itu terus santri-santri segera pati ngalimlah melok-melok junggu. Kalau aku ingin untuk ridhani jenengku saya melaratlah sementing untuk ridhani jenengku. Akhirnya ini jadi masif. Lagi-lagi hanya orang alim. Makanya ketika orang melihat bumi itu semuanya dibenci. Ketika kita melihat alim orang alim betul alim terus Allah agak di-cancel. Dia sebut tentu ketua dari itu semua imamnya adalah kanjeng. Allah mau mensiksa orang tapi melihat disitu ada Rasulullah maka gak jadi meskipsa wa'antan Allah fi'him. Nah setelah gak ada Rasulullah maka wa'antai ini sesuai wirosah Allah nah bahwa ya ya tentu maka di-mihim tentu utamanya para haba'i para ulama para wali karena ini orang-orang yang kampanya bahwa dunia itu maksud utama gue liridhani ini saya mungkin harap percaya kanjangan uang serata nyebut Allah seminggu gue nangis ya mau tuku mobil balik kutuku apa gue pengen aksesori si mobil gue pengen gula supir terbaik meroteksi digaransi di asuransi itu meros terus Allah disebut itu kapan itu baru mau urusan mobil baru mau investasi nyari yang gak godong nyari yang prospek banding-banding terus Allah disebut kapan banding Allah ngalim subhanallah 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 coba misalnya saya bukannya sombong siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi adedakhal kalau gak orang alim karena gak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia yang punya cita-cita itu adalah orang jadi ceritanya itu segah maimunah itu wiridan terus terus kanji nabi saake wong wiridan terus saake tapi wong raileng pengeran itu ya saake akhirnya nabi tengah-tengah maimunah wong wiridan yang terlalu suwi gak banggu aktivitas semua sekitar wari ridani subhanallah bihamdi adada khalkih kamu membaca tasbeh sejumlah makhluk yang dicetakan waridwa nafsih dan itu sampai dari ridani dari Allah dan sampai menjadi hiasan Allah itu diajarkan nabi kemudian diajarkan sahabat ketabiin sampai rasanya ngajarkan kejenengan itu kalau ada orang alim gak mungkin punya orientasi seperti itu mesti orientasi hidup itu harus mapat karena kita berkebutuhan banyak kalau perlu aja pemasukan harus banyak kebutuhan banyak pemasukannya harus banyak untuk gelar berkorong ngomong itu pigi aja jalan amit-amit nantunya bandingkan wong alim kamu itu hamba Allah dari dada menjadi ada ada kamu itu ada maksudnya yaitu supaya menyembah Allah makrifat kepada Allah makanya Allah itu tersinggung ketika tidak dimaklumatkan makanya pertama kali yang harus diketahui Allah harus kita kena supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan kalau Allah itu yang paling siapa pemaklumat itu adalah nabi pertama nabi yang artinya orang yang cerita dari kata naba ayam baun naba nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zuhir ya tentu diganti sohabat sohabat meskipun ya tentu tidak sehebat nabi dan aku ngalih hormat buatkan ke dasar kula ini ragi seleksinya agak susah susah sampaikan sementing ada orientasi lana rais masang tulisan jika orang itu tidak ingat Allah maka tulisan yang dirumahnya itu akan diingat oleh malah paling tidak diingat malah lainnya lumayan kan apa lumayan ceng ya paham mingguh 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 Jangan lupa subscribe channel ini Jadi di dunia Jadi di antara alamat khusnul khotimah Jadi di antara alamat khusnul khotimah Sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang lain Maksudnya Nabi Allah itu bangga dengan umatku Karena setelah melakukan satu fardu Menunggu fardu beri godnya Ini orientasinya Ini ibadah Anak orang kedunyan kan gak mau Berarti aku ingin lor Barang aku ingin anak buah Barang anak buah aku ingin anak buah-buah Maksudnya Tidak proses Maksudnya Amit amit tenang Mereka udah gajah lah Lain yang lakukannya Ya muka-muka Sepura-sepura yaudah Maksudnya Maksudnya aku ingin aku kayak di Sepura Tapi nyifat ini Allah Jomok sitok Mereka Allah Ya suruh lima yasa Gua yasri bumayasa Raisa aku wang Quran Maksudnya nyifatnya Allah sitok Raisa Dan tetep lo Sing yafir kaguh aku Sing yafir kaguh aku Sing yafir kaguh Orang-orang Suka-ukuka Yakfir kaguh Wantuku kasiro Ngedak siro Amalakayangan dengan siro Fitinya yang dalam Dunya Fahadamun ketawi iki Wajuh hadih Wajuh tujuh Fitinya yang dalam Dunya Wajuh hadih Sobat delami Memdhilami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh